Kali ini kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu penyakit satu akuatik. Topik pertemuan kita ke tujuh kali ini, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang penyakit bakterial pada ikan. Ada pun capen pembelajaran sub-mata kuliah, pertemuan ke tujuh ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit bakterial terhadap kesehatan satu akuatik. Nah, kalau minggu lalu pada pertemuan ke enam kita sudah berbicara tentang beberapa penyakit bakterial pada ikan, maka kita akan melanjutkan bahwa penyakit pada ikan yang disebabkan oleh bakteri itu sebenarnya cukup banyak. Contohnya misalnya Aeromonas salmonisida, Renibacterium salmoni narum, Nocardia, Edwardsila itakuri, Pasturella piscisida, Aerococcus viridans, Mycobacterium, kemudian Edwardsila tarda, Streptococcus, kemudian Yersenia lukeri. Beberapa sudah kita bahas pada pertemuan ke enam. Nah, beberapa jenis bakteri tersebut yang disampaikan di atas, dilaporkan telah terdapat atau ditemukan di Indonesia, namun belum tersebar luas. Contohnya misalnya Aeromonas salmonisida pernah dilaporkan di Jawa. Kemudian Mycobacterium SP juga pernah dilaporkan di Jawa dan Sumatera. Sedangkan Edwardsila tarda dilaporkan di Jawa, kemudian Streptococcus SP dilaporkan pernah terjadi di Sulawesi. Setelah sekalian, ini adalah beberapa contoh bentuk morfologi bakteri. Kalau bentuknya kokus, kita perhatikan ini bentuknya seperti ini, kemudian Diplococcus, kemudian Staphylococcus, ini Streptococcus, kemudian Cocobacillus, ini Bacillus, Diplobacillus, kemudian ini Vibrio, kemudian ini adalah Filamentus, ini adalah Spirocaeta. Ini adalah gambaran morfologi beberapa bakteri yang sudah kita kenal di dalam belajar tentang jenis-jenis bakteri. Setelah sekalian, kalau kita bicara tentang kasus penyakit yang paling banyak terjadi pada ikan bersirif, atau kita kenal sebagai Finvish, maka terutama paling banyak ditemukan pada budidaya ikan kerapu. Sedangkan kasus penyakit pada ikan banden selama ini jarang ditemukan. Jadi penyakit bakteri yang ditemukan pada ikan kerapu diantaranya adalah penyakit borok, pangkal sirip, kemudian penyakit mulut merah, di mana hasil isolasi dan identifikasi bakteri ditemukan beberapa jenis bakteri yang diduga berkaitan erat dengan kasus penyakit bakteri, contohnya oleh disebabkan Vibrio Alginoliticus, kemudian Vibrio Algosus, kemudian Anguilarum, kemudian Fusus. Gimana diantara jenis bakteri tersebut, bakteri Alginoliticus dan Fusus merupakan jenis yang sangat patogen pada ikan kerapu tikus. Nah, walaupun pada pertemuan yang ke-6 sudah kita pelajari, tapi mari kita ulangi sedikit beberapa poin-poin penting terhadap A. Salmonisida. A. Salmonisida ini adalah bakteri yang berbentuk batang pendek dengan ukuran sangat kecil, bersifat gram negatif, tidak bergerak, kemudian tidak membentuk spora, maupun kapsul, dan bersifat aerob. Di mana bakteri ini tidak dapat hidup lama, tanpa adanya inang, dan umumnya optimal bagi pertemuannya 22 sampai dengan 28 derajat. Penyakit yang disebabkan oleh A. Salmonisida ini biasanya disebut dengan furuncolosis, karena menyebabkan furunkel-fungkel. Bakteri yang kedua adalah Renibacterium salmoninarum. Ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan yang ke-6. Penyakitnya disebabkan oleh kinesis, karena memang dia predileksinya terutama pada orang yang ginjal. Bakteri ini adalah gram positif, tidak bergerak, tanpa kapsul, sering terdapat berpasangan dan bersifat aerob. Berikutnya adalah Mycobacterium sp. Mycobacterium sp dikenal sebagai penyakit tuberkulosis ikan, atau dikenal Fistibi, Fistuberkulosis. Terutama penyebabnya adalah Mycobacterium marinum fortuitum dan seloneng. Dia adalah gram positif, tidak bergerak, tidak membutuhkuk spora atau kapsul, dan bersifat aerob. Dan paling banyak di perairan tawar dan laut maupun tanah dengan suhu optimal 25-30 derajat. Yang ketiga berikutnya adalah Nokardia. Nokardia ini adalah bakteri gram positif, bergerak, tidak membutuhkuk kapsul, dan bersifat aerob. Dan Nokardia ini yang sudah teridentifikasi, sering menimbulkan persoalan adalah Nokardia Asteroides dan Nokardia Kampesi. Kemudian selanjutnya adalah Eduasilatarda dan Iktaluri. Ini bersifat gram negatif, bergerak dengan bantuan Fangella, umumnya bersifat fakultatif anaerob, banyak dijumpai di lingkungan air tawar dan air laut, dengan suhu optimal rata-rata adalah 35 derajat Celsius. Sedangkan pada suhu di bawah 10 derajat atau di atas 45 derajat tidak dapat tumbuh. Berikutnya adalah Pasturella Episida. Ini berbentuk batang pendek, gram negatif, tidak bergerak, bersifat fakultatif anaerob. Kemudian berikutnya adalah Streptococcus sp. Ini berbentuk sifatnya gram positif, tidak bergerak, tidak memutus pora atau kapsul, dan bersifat fakultatif aerob. Kemudian berikutnya adalah Yersenia Rukeri. Berbentuk batang, bersifat gram positif, dapat bergerak karena memiliki Flagella Peritricus. Dan selanjutnya adalah Aerochoccus viridans farhomari. Ini adalah berbentuk bulat, gram positif, tidak bergerak, tidak memutus pora. Dapat ditemukan di air tawar atau juga di air laut. Berikutnya adalah Vibrio Alginoliticus. Vibrio ini merupakan kuman yang cukup patogen. Kalau ditumbuhkan dengan media, dia akan nampak memberikan fermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, dan maltosa. Diagram negatif, motil, dan berbentuk batang. Dia sangat infeksius, terutama pada ikan kerabutikus. Nah, biasanya pengendalian untuk Vibrio ini menggunakan kloram pitikol bisa, eritromisin bisa, oksitetra juga bisa. Berikutnya adalah Vibrio Anguilarum. Dibandingkan dengan Alginoliticus, maka Anguilarum ini merupakan spesies yang kurang patogen dibandingkan Alginoliticus. Terutama ditemukan pada ikan-ikan di air payo. Nah, secara umum semua bakteri-bakteri yang tadi kita sebutkan, itu cara penularannya pada umumnya sumber dan cara penularannya adalah melalui ikan-ikan yang sakit. Atau juga melalui ikan karier, atau bisa juga melalui air yang terkontaminasi, atau melalui makanan yang terkontaminasi, atau telur yang terkontaminasi, alat atau pakaian yang terkontaminasi, juga bisa dibawa oleh burung-burung air. Nah, oleh karena itu kita harus cermati betul-betul faktor-faktor sumber ini, sehingga kita dapat mencegah sejak dini sumber-sumber infeksi bakteri. Sudah sekalian, kalau kita bicara tentang Mycobacterium SP, maka cara penularannya belum diketahui pasti, diduga beberapa mungkin adalah melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Cara penularan nocardia pada ikan juga belum jelas diketahui, sedangkan penularan aerococcus viridar melalui ikan yang sakit. Bagaimana dengan hari ini, Bacterium Salmoninarum dan Yersenia Rukeri dilaporkan menyerang terutama ikan famili Salmonididae, sedangkan Aermonas Salmonisida, selain menyerang ikan-ikan famili Salmonididae, juga bisa menyerang ikan-ikan non-Salmon seperti Sidat, Chubes, Dacetan, Scalp, Catfish, Pike, Skulpin, Pets, Goldfish, dan spesies ikan lain. Ada indikasi bahwa semua spesies ikan, baik tawar maupun air laut, dapat bersifat rentan terhadap Aermonas Salmonisida. Nah, selain menyerang ikan air tawar maupun air laut, Mycobacterium SP juga dilaporkan dapat menyerang hewan-hewan air lain seperti katak, kadal, ular, buaya, dan kura-kura maupun penyuk. Nah, Nocardia juga dilaporkan pernah ditemukan menyerang berbagai ikan air tawar dan air laut, antara lain Rainbow Trout, Contohnya Oncolincus mycis, kemudian Broke Throat, Neon Tetras, Sepad, Paradise Fish, Gurami, dan Yellow Tile, ikan kuning. Sedangkan Edward Silatarda dilaporkan pernah menyerang ikan-ikan air tawar dan air laut, antara lain contohnya adalah Kennel Catfish, kemudian Cinnoc Salvo. Salmon, kemudian Camon Carr, kemudian Crimson Seabream, kemudian Japanese Flounders, kemudian Japanese L, kemudian Larsmon Bass, dan masih banyak lain yang bisa menimbulkan persoalan dengan infeksi Edward Silatarda ini. Bagaimana dengan Sriptococcus sp? Pernah menyerang jenis-jenis ikan air tawar dan air laut. Banyak, contoh saja Rainbow Trout, kemudian Cetrope, kemudian Silver Trout, dan masih banyak lagi, termasuk Dolphin, ikan Sidat, Kennel Catfish, dan sebagainya. Untuk Pasteurila Pisida, pernah dilaporkan menyerang ikan air laut, antara lain ikan jenis Ayu, atau bahasa latinya Plecoglossus artivellus. Kemudian pernah ditemukan pada ikan kerapu merah, kemudian ikan ekor kuning. Sedangkan Aerococcus viridan pernah dilaporkan menyerang ikan lobster. Mari kita lihat gejala klinis. Gejala klinis akibat serangan Aerococcus virida yang paling khas adalah memberikan pembengkakan dua kulit yang biasanya menjadi luka terbuka berisi nanah, bahkan juga darah dan jaringan yang rusak di puncak luka. Seperti cekungan, sirip putus atau patah, kemudian perdarahan pada insan, petike pada otot, usus, bahkan juga terjadi pembengkakan limpah dan ginjal yang berkembang menjadi nekrosis atau kematian jaringan. Nah, untuk yang renibakterum salmoninarum ini, gejala klinisnya mata menonjol, esopalmus, kemudian perut kembung, sisik berdiri, perdarahan, abses, kemudian ada beberapa luka di bagian tubuh, kemudian kehitam-hitaman, tetapi yang khas ginjalnya mengalami luka, berubah menjadi warna abu-abu, bahkan bengkak, dan juga ditemukan banyak nekrosis pada ginjal. Sedangkan untuk mycobacterium SP, tanda-tandanya ekseptalmus, mata menonjol, kemudian pembekakan vena, luka-luka pada tubuh, pucat, lordosis, skoliosis, ulcer atau lukap, dan rusaknya sirip. Adanya bintil-bintil, kemudian adanya benjulan di berbagai organ dalamnya. Kemudian untuk nocardia, umumnya menyebabkan seperti ada tumor, pada organ-organ ada ulcer, kemudian juga ada luka pada permukaan tubuh, lemah, nafsu makan, menurun, kurus, dan sebagainya. Bagaimana dengan Edward Silatarda dan Iktal Luri, ini biasanya lukanya bernanah, berkembang, bahkan masuk ke dalam otot rusuk dan nambung, bernanah, bahkan kadang-kadang berisi luka-lukanya berisi gas dan terlihat cembung menyebar ke seluruh tubuh. Warna tubuh bisa hilang, luka-luka merata dan tercium bau busuk, kas H2S. Jadi kalau ada ciri-ciri ikan dengan luka-luka yang bau sangat busuk, berbau H2S, itu infeksi dari Edward Silatarda dan Edward Silatita Luri. Ikan yang diserang oleh streptococcus, ciri khasnya mata menonjol, eksotalmus, kemudian perdarahan pada kelopak mata, ginjal membengkak, kemudian hati menjadi merah tua dan kerusakan khusus. Sedangkan yang pada pistisida, warna tubuhnya menjadi gelap, perdarahan pada tutup insan dan sirip, serta luka pada ginjal dan diimpa. Kemudian untuk jersenia rukeri, yang jelas ikan bergerak lamban, warna tubuhnya menjadi seperti gelap, penuh dengan cairan kuning pada usus, perutnya berisi cairan yang tidak berwarna, perdarahan pada otot, juga pada organ-organ, bagian dalam, kemudian juga radang, pada mulut, langit-langit, tutup insan maupun pangkal sirip. Nah, tanda-tanda klinis akibat serangan aurococcus viridaan, terutama pada lobster. Tidak jelas memang, tapi kadang-kadang mengakibatkan terjadi perubahan warna. Warna udang menjadi lebih merah muda pada perut bagian atas. Bagaimana daerah sebaran? Daerah sebaran untuk aromona salmonisida yang pernah dilaporkan adalah di daerah Amerika, Serikat, Kanada, kemudian beberapa negara Eropa. Sedangkan di Asia juga pernah dilaporkan, termasuk di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Untuk Renibacterium Salmoninarum, sebagai penyebab kidney disease, sudah menyebar ke negara-negara Eropa. Seperti Jerman dan sebagainya. Mycobacterium SP ini sebagai penyebab tuberkulosis dan nocordia sebagai penyebab nocardiosis kemungkinan sudah terdapat di seluruh dunia. Khusus untuk Mycobacterium sudah pernah dilaporkan di Indonesia, khususnya di Sumatera. Sedangkan untuk Pastelodal Pisida, ini dilaporkan terdapat di Asia dan juga beberapa negara Eropa dan Jepang. Nah, untuk Edward Cielulosis yang disebabkan oleh Tarda dan Iktaluri ini dilaporkan di Amerika Serikat, Jepang, Afrika Selatan, khususnya untuk Tarda ini pernah dilaporkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, apa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri? Dampaknya mempunyai dampak negatif yang dirasakan. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada tahun 1980, di mana budidaya ikan mas di Jawa Barat pernah terinfeksi aeromonas, terutama aeromonas anonisida. Dampak ekonominya luar biasa, kerugiannya bisa sampai 4 miliar. Di tahun 1989 di Skorlandia juga ada wabah fronkulosis, ini bisa menimbulkan sampai kerugian yang cukup besar, baik pada air tawar maupun air laut. Pasar Lepistisida juga pernah dilaporkan menginfeksi ikan ekor kuning di Jepang, kerugiannya sampai 10 juta ponseling, atau setara dengan 30 miliar. Bagaimana ini Edward Silatarda? Ini bisa pernah dilaporkan menimbulkan masalah serius pada budidaya ikan sinet di Amerika dan Jepang, yang luar biasa kerugiannya. Untuk Ita Luri pernah dilaporkan, ini menyebabkan persoalan pada ikan lele di Amerika, kerugiannya bisa mencapai puluhan juta dolar, bahkan puluhan miliar. Tahun 1970 sampai dengan 1980, di Jepang pernah ada wabah streptococcus, terutama pada ikan ekor kuning, sidat, ikan ayu, tilapia, kerugiannya 30 juta ponseling, atau setara dengan 90 miliar. Jadi luar biasa dampak ekonominya. Nah, terus tindakannya apa? Tindakannya yang pertama tentu mencegah terjadinya infeksi, sehingga bisa ditekan kerugiannya. Oleh karena itu tindakan seperti karantina, bagi ikan-ikan yang berusaha dalam mendatangkan induan, tentu harus memikirkan terlebih dahulu strategi untuk karantina sebelum ikan-ikan itu masuk ke Indonesia. Nah, diharapkan dengan karantina itu mencegah menyebarnya jenis bakteri yang sudah terdapat di daerah pulau tertentu, di daerah atau pulau lainnya di dalam wilayah Indonesia. Dengan meningkatkan sistem dan tindakan karantina ikan di Indonesia, maka usaha peningkatan produksi perikanan dan penyelamatan sumbernya ikan diharapkan semakin berhasil. Nah, ini adalah cara-cara prosedur diagnosis di lapangan untuk mengenal berbagai penyakit. Prosedur untuk mengukur panjang dan beratikan sehingga kita tahu perkembangan atau pertumbuhannya. Kemudian pengamatan tanda-tanda luar secara rutin di permukaan tubuh dan insang apakah ada luka, peteki, hemorajik, ada furungkel, dan sebagainya. Kemudian juga kita sampling ya, gunting lembaran insang, kemudian ambil lendir tubuh untuk mendeteksi parasit di bawah mikroskop. Kita juga ambil bisa sampel contoh darah dari sirip dada menggunakan jarum suntik untuk pembuatan preparat apusan darah dengan gimsa. Atau kita juga bisa sampling untuk isolasi jamur dengan menggunakan agar, kemudian isolasi bakteri dari luka dengan menggunakan agar TS dan WAI. Kemudian juga kita sampling bedaikan untuk melihat rongga perut dan tanda-tanda perubahan internal. Kemudian juga isolasi bakteri saya rasa, terutama pada organ ginjal, hati, kemudian limpa, kemudian juga kita pengelamatan histopatologis dengan fiksasi setiap organ dengan larutan formalin. Ini harus kita lakukan pengelamatan setiap hari, setiap bulan atau jadwal yang sudah kita tentukan. bagaimana pekerjaan di lab? Di lab ini tentu prosedurnya di antara lain yang kita lakukan untuk kepentingan isolasi patogen. Baik bakteri, jamur, dan sebagainya. kedua, patogen yang diisolasi diinfeksikan ke ikan yang sehat. Ini uji coba. Bila diduga virus atau larutan yang sudah disaring dengan menggunakan saringan homogen diinfeksikan ke ikan yang sehat, jika ikan sakit dengan gejala seperti ikan sakit tersebut, hari ini membuktikan bahwa yang diisolasi merupakan penyebab penyakit. Dan dengan demikian, penyebab penyakit teridentifikasi sebagai spesies yang sama dengan patogen sebelumnya. Ini adalah teknik-teknik untuk menguji apakah patogennya infeksius atau tiga. Termasuk untuk konfirmasi penyebab infeksinya apakah jamur, bakteri, parasit, atau virus. Ini adalah beberapa tindakan untuk yang penyakit viral jika terinfeksi prinsipnya sulit diobati yang bisa hanyalah untuk pencegahan. Untuk pencegahan ini bisa dilakukan banyak hal. Mulai dengan karantina, dengan memberikan pakan yang bergisi, dan macam-macam. Bagaimana dengan penyakit bakterial? Bisa diterapi dengan antibiotik, bisa gunakan yang broad spectrum atau yang gram positif ataupun gram negatif. Untuk penyakit jamur sampai sekarang belum dikembangkan tindakan penanganan untuk infeksi jamur. Jadi pencegahan tindakan yang dapat dilakukan. Spora yang berenang di air untuk menemukan inang menunjukkan sensititas terhadap beberapa satgenia. Kita bisa menggunakan beberapa satgenia yang sudah kita pelajari pada minggu lalu pada penemuannya kenal. Demikian juga untuk penyakit parasit. Pada umumnya parasit ini memang ektoparasit. tetapi jika menimbulkan persoalan juga kita bisa atasi dengan menggunakan senyawa kimia yang kita larutkan di dalam air. Demikian pertemuan kita yang ke-7. Kita sudah selesai topik tentang bateri dan kami juga menyediakan beberapa soal untuk dikerjakan. Dengan demikian kita harapkan semua peserta bisa mengetahui kedalaman materi yang sudah saya berikan pada pertemuan yang ke-7 ini. Serasa demikian. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!